Halo Tribunarus, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Polisi mengamankan tujuh orang dari barak narkoba dan judi di Tanjung Pama, desa Namurubejulu, kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang. Satu orang diantaranya disebut-sebut bernama Beni, yang merupakan kaki tangan Samsul Tarigan yang diduga merupakan pemilik barak tersebut. Menurut Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muiz, penangkapan para pelaku ini dilakukan saat penggerebekan yang dilakukan petugas pada Senin 10 April 2023 kemarin. Ia menjelaskan lokasi tersebut memang merupakan sarang peredaran narkoba dan juga aktivitas perjudian. Saat melakukan penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah orang dan langsung dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan. Arman menjelaskan saat penggerebekan, petugas di lokasi sempat mendapatkan perlawanan oleh sejumlah orang. Para bandit yang berada di lokasi sempat melempari polisi dengan menggunakan batu hingga ada petugas yang terluka. Lebih lanjut, ia menyampaikan dari lokasi, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti dan juga diamankan di Polrestabes Medan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!